Pasca pembongkaran Kalijodo, Sunarso yang merupakan salah satu warga ex-Kalijodo memulai hidup baru di rumah susun baru Marunda. Berbekal ilmu yang ia dapat dari kampungnya, Sunarso mulai bertani di rumah susun Marunda, Jakarta Utara. Selama bertahun-tahun, Kalijodo telah menjadi tempat yang nyaman bagi Sunarso. Namun, Pemprov DKI telah merelokasi tempat tinggalnya, membuat dirinya harus mencari penghidupan baru di Rusun Marunda. Setelah mendengar tawaran asistensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sunarso memutuskan untuk bertani di sebuah lahan dekat area Rusun Marunda, Jakarta Utara. Awalnya, sesuai permintaan Dinas Pertanian, ia menanam cabai. Namun ternyata, hasil bertanam cabai itu seringkali tak sesuai harapan. Ia mengaku, hasil panen hanya 50% dari ekspektasi. Hasil cabai itu ya, kita berusaha sudah optimal. Cuma satu, mungkin ada dari faktor kendala. Lahan mungkin baru. Kedua, dari jenis pembenihan. Perawatan ya semaksimal mungkin saya sudah selain. Cuma kan Tuhan yang menentukan. Kesulitan yang dialami Sunarso tak membuatnya menyerah. Ia memutuskan untuk menanam sayuran lainnya. Dari hasil kerja kerasnya, tumbuh sayuran kangkung, ketela dan terong. Dari lahan yang dulunya tandus. Hasil panennya kini terus meningkat. Ia bahkan bisa ikut menyuplai kebutuhan pangan di Marunda. Tetangganya seringkali membeli hasil panennya. Jika tetangga tidak memiliki uang, Sunarso tak masalah memberikan hasil panennya secara cuma-cuma. Sunarso mengaku, keberhasilannya saat ini dimulai dari kerja keras dan niat untuk belajar di tempat yang baru. Ya kalau namanya bilang kehidupan, kita kan di tempat lokasi yang baru mas. Harus adaptasi sempatnya orang dari kampung transfigasi. Sengsara dulu berapa belum ketemu jalan. Ada sedikit buat mentupi kehidupan sehari, mungkin pas-pasan itu. Banyak sih, kebanyakan sih orang yang mengeluh dan mengeluh. Nyari duit susah, nyari duit susah. Jadi kita harus beradaptasi dulu lah. Selain bertani, Pak Sunarso juga memulai usaha pembesaran benih lele. Saat ini Pak Sunarso menyiapkan 5 buah kolam dan setiap kolam akan diisi 2.000 ekor ikan lele. Sehingga totalnya Pak Sunarso akan membesarkan 10.000 benih ikan lele. Untuk membesarkan benih ikan lele tersebut, Pak Sunarso membutuhkan setidaknya 1 ton pakan untuk 5 bulan ke depan hingga lele tersebut siap dipanen. Namun hingga saat ini, benih lele yang diharapkan belum juga datang. Namun Pak Sunarso berharap bantuan dari pemerintah akan datang setidaknya pada bulan September ini. Ardian Topramono, Ria Suryaningsi, Berita 1 Jakarta.